selamat menikmati guys disini gue karena peninggalan-peninggalan nabi men disini men peninggalan nabi Muhammad peninggalan nabi Musa nabi Daud nabi Brohim insyaallah ya bener-bener gak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi dah pokoknya lah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back with me Lukman Hakim di vlog Turki ya temen-temen semua alhamdulillah sekarang kita masih berada di kota Istanbul dan insyaallah pada hari ini gue mau ajak sahabat semua berkeliling ke sebuah istana yang dulunya menjadi tempat kediaman para sultan ya dari mulai penakutan kota novel tahun 1453 Masehi sampai sekitar 1923 Masehi ya ya temen-temen jadi istana yang akan kita kunjungi ini namanya adalah Topkape ya mungkin temen-temen semua sudah sering denger ya nama Topkape ini yang mana di dalamnya nanti itu banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan ya khususnya dinasih Usmani dan juga nanti ada sebuah ruangan khusus yang menyimpan peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi-Nabi lainnya oke ini Ayah Sofia ya disana Nabi-Nabi masuknya dan kita ambil sebelah kanan sini guys ya lurus nanti belok kiri itu udah nyampe di depan bagian istana Topkape ya jadi ikuti terus ya perjalanan gue sampai selesai dan jangan lupa komen, like, dan subscribe biar semakin bersemangat dalam buat konten oke ber tiketnya dimana oke disini kayaknya nih ber tiketnya wah gak rame ya guys ya alhamdulillah nih wow guys lihat tuh guys itu harganya ya kita bisa baca kalau Topkape belasnya doang itu 500 lira tapi kalau sama tiket harem di ruang para selir ya bisa dibilang itu sekitar 650 lira jadi gue pengambil yang 650 karena gue juga mau nunjukin nih ya ruangan harem itu yang sangat bisa dibilang yang dulunya sangat sangat dilarang oleh orang masuk sekarang kita bisa masuk terima kasih udah sudah dapat 650 lira hanya memasuki Topkape ya oh ya di sebelah sini ada get your free audio guide here ya yang mau dapetin audio guide secara gratis bisa ambil disini you can get it by living deposit for each device bisa ngambil ini audio free tapi harus meninggalkan jaminan entah itu passport atau ID atau driver license jadi kita kasih passport aja oke guys ini kita sudah mendapatkan free audio nya audio guide nya oke kita sudah menawati pos pengecekan terakhir nah kita sekarang sudah di dalam nih guys ya ini jadi panduan kita semoga kepake sih ya ya jadi kalau kalian sudah pengecekan terakhir ya ini ini pengecekan disini gue mau kesini dulu nih ini adalah ruang dapurnya guys ya atau kitchen yang digunakan oleh hristi otoman atau kerajaan otoman ya untuk memasak ya jadi disini tempat para koki ya di zaman dulu itu lihat tuh ada cerobong-cerobong asapnya oke kita bakal masuk ke dalam nih guys ya kita bakal melihat suasana di sana nah ini dia nih nah ini adalah kawasan dapur kerajaan ya yang katanya ini setiap harinya itu memasak sekitar untuk 15.000 orang ya masya Allah wajar sih dapurnya jadi segede ini ya guys ya jadi ya pasti peralatannya kemudian juga orangnya sangat banyak ya yang ada disini tuh palace kitchen ya dapur istana bisa gak ya lihat bagian dalamnya ini bagian dalam kitchennya coba nah ini alat-alat masak atau alat-alat dapur yang digunakan oleh dinasti otoman dulu guys tuh ada teko kendi gila ada yang terbuat dari mas ini apa teko-teko tuh oh ya dia bisa naik ke atas lagi nih ya dia bisa naik ke lantai atas guys nah ini ada kayak dari porselen-porselen ya ada jer atau kendi ya kendinya digunakan oleh korang sultan asli ini persembahan banget tuh sultan murad ada siapa tuh ya ada patung lilin guys lagi kayak masak dia itu oke guys tadi kita sudah mengunjungi ruangan dapur kerajaan ya sekarang kita mau mengunjungi ruangan utama nih nih di sebelah sini ya ada ruangan peradilan yang mana tandanya itu ada sebuah menara diatasnya itu ya atau adalet kulesi dalam bahasa turkinya atau menara keadilan jadi itu bukan sekedar menara doang ya guys tapi itu adalah menara yang mana diatasnya itu sultan bisa melihat keadaan di bawahnya ya ini pintu masuknya disini guys ya imperial council hall kubialti oke oke kita masuk nah ini dia kubahnya ya guys nih ini adalah kursi-kursi yang mana diduduki oleh para sekretaris para hakim ya dan disitu ada jendela ya jendela itu kita lihat ya tempat duduknya sultan untuk memantau keadaan di tempat ini ya dan diatas itu tadi ada keadilat kulesi ada menara keadilannya jadi memang mereka itu menerapkan keadilan tentu dengan nilai-nilai islam ya pastinya ya itu ada tulisan La ilai laullah Muhammad Rasulullah ada stempel ada disitu ya sekarang kita mau masuki ruangan utama ya ruangan yang menjadi pusat pemerintahan dinasti otoman ya ini dia oke ini adalah babu saada namanya ya babu saada artinya pintu kebahagiaan kita mau masuk kita mau lihat dalamnya itu ada apa aja ya babu saada ini tempat sultan untuk melantik tempat untuk melantik para prajurit para kesatria barunya ya di depan sini ya itu dia gambar ini adalah sanjak atau bendera ya ditancapkan disini dulunya ya ini pintu kerbangnya ada tulisan innahu min sulayman wa innahu bismillahirrohmanirrohim ya insyaallah kita mau masuk ke dalamnya dulu guys supaya ada patung-patung lilin ya patung-patung lilin patung replika daripada sultan ini nih pusat pemerintahnya di dalam sini guys ada sebuah ruangan ya gue pengen coba tau dari voice of museum ini ada angkanya nih guys 210 coba lu tulis disini 2110 jadi ini adalah kamar reception hall yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih ya intinya dia ini buat menyambut tamu guys tau-tau penting kayak sevaro kedutaan diaspora oke kita sekarang turun ke bawah nah kita sekarang mau masuk ke Enderun adalah ruangan tempat melatih atau pembelajaran bagi para orang-orang yang memang dikhususkan tinggal disini ya seperti para pelajar kemudian para apa sih murid-murid terlatih ya dalam bidang militer ataupun dalam bidang sains akademik ya disini ya nah yang tinggal disini itu bukan cuma orang islam aja tapi misalkan ada budak juga yang dikirim dari luar atau yang dihadiahkan yang memang dia memiliki potensi yang bagus ya guys disini tempatnya nih ya ayo kita lihat dan masuk ke dalam ini adalah pakaian-pakaian yang dipakai oleh para sultan ya ini jenis ini pakaian-pakaiannya ini pakaian sultan guys ya ini pakaian kebangsaan oke guys sekarang kita mau masuki holy relics ya atau dormitory of privacy room nah disana katanya ada ruangan tempat penyimpanan atau relics-relics yang sangat berharga ya milik bagi nabi sallallahu wa sallam gue penasaran banget nih apa sih di dalamnya itu sebetulnya di ruangan holy relics ini terdapat tiga kamar yang berisikan etalase kamar pertama menyimpan peninggalan para nabi dan rasul tak hanya nabi Muhammad saja kamar kedua khusus menyimpan peninggalan nabi sallallahu alaihi wasallam ada pun kamar terakhir menyimpan peninggalan para ahlul baik dan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang kita berada di kamar pertama disini ada pedang nabi daud alaihi wasallam ketika melawan goliat pedang ini berasal dari abad ke-10 sebelum masehi di badan pedangnya ada inskripsi yang bertuliskan sembilan nabi daud, sulaiman, musa, harun, joshua, zakaria, yahya, isa, dan muhammad di sudut ruangan kita bisa melihat cetakan telapak kaki nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbentuk atas izin Allah s.w.t telapak kaki beliau pada awalnya terbentuk pada batu bijakan saat beliau sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan menuju langit ketika peristiwa isra dan miraj bergeser sedikit tampak sisa tulang lengan nabi yahya alaihi wasallam yang dikisahkan syahid dibunuh oleh raja romawi herodus selain itu di ruangan ini ada juga pot batu yang dahulu dimiliki oleh nabi ibrahim alaihi wasallam juga tongkat nabi musa alaihi wasallam yang sangat melegenda bahkan Allah s.w.t memberikan nabi musa berbagai mukjizat melalui tongkat tersebut sekarang saat kita memasuki kamar berikutnya yang khusus menyimpan peninggalan-peninggalan nabi s.w.t yang paling populer di kamar ini tentu ada bagian-bagian tubuh nabi s.w.t yang sangat rawat seperti rambut janggut dan gigi nabi s.w.t dikisahkan saat pelaksanaan haji wadah atau haji terakhir nabi s.w.t beliau mencukur rambut dan janggut kemudian diberikan kepada para sahabatnya adapun koleksi gigi rasulullah s.w.t tersimpan rapih di kotak emas berhiaskan batu permata dikisahkan gigi beliau sempat tanggal ketika dikepung oleh kaum Quraysh dalam peperangan Uhud di ruangan ini juga terdapat beberapa pedang nabi s.w.t diantaranya adalah pedang ma'thur al-fijar pedang al-ma'thur memiliki panjang 99 cm pegangannya terbuat dari emas bertahtakan batu zamrut dan pirus dengan hiasan berupa dua ular pedang ini diberi oleh ayah beliau dan dibawa waktu hijrah dari Makkah ke Madinah disini suratnya berkata Nabi kepada Al-Muqawqis min Muhammad bin Abdul Allah Rasulullah bila Al-Muqawqis a'zimu kadafi salamu ma'ala manita baha al-huda amma ba'd fa'inni ala'u bagi bahaya tu islam Nah sekarang saatnya kita melihat koleksi di kamar ketiga Yang khusus menyimpan peninggalan Ahlul Bait dan sahabat Nabi SAW Disini ada mantel dan baju kemeja yang dimiliki oleh Fatimah Tuzahro Anak perempuan Rasulullah SAW Disini juga ada pedang panglima besar Islam yang tak pernah kalah berperang Yaitu Khalid bin Walid Ada juga pedang sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali R.A. Pedang milik Ali berbentuk berlengkung dan berujung ganda Pedang tersebut sangat istimewa Karena diwariskan langsung oleh Rasulullah SAW Dan dinamai Zulfikar Tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang yang setajam Zulfikar Begitu tulisnya di sarung pedang beliau Oke guys, tadi kita sudah menyaksikan ruangan tempat penyimpanan atau relik-relik yang sangat berharga milik bagi Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi lainnya, ada Nabi Ibrahim ada Nabi Daud, juga ada Fatih Wattu Zahro ya, Masya Allah bener hati gue tuh kayak terketek banget bayangin tuh kayak ngeliat langsung relik yang dimiliki oleh Nabi gitu kayak lu merasa lebih dekat lagi kepada Nabi SAW gitu ya Ya Allah, semoga dengan ini menambah kesetnaan kita ya kepada Nabi kita Muhammad SAW ya nah sekarang nih, gue mau ngajak teman-teman semua untuk melihat ruangan harem ya, karena kita udah sudah beli tiket harem, ya ruangan yang dulu diisi oleh para selir ya, ini menurut kisah ya menurut pelbagai versi, tapi nanti kita mau nunjukin juga nih, isinya gimana dalam ruangan harem itu, ya dah, ayo kita masuk terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!